Baik terima kasih atas kesempatannya nama saya Pradita Jaya Jali Sudah dengan NIM 2019-21-144 Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video tentang membuat website menggunakan Google langsung saja kita langsung cari Lalu kita login ketika sudah masuk eh sini banyak pilihan template saya akan mencoba untuk template kosong Ya pada template kosong ini saya akan menggunakan tema Vision ya Disini ada nama kalian bisa masukkan saja atau kalian mungkin mau nambahkan logo disebelah nama bisa saya akan mencoba untuk memasukkan logo UHW ya eh kalian boleh mengganti tema sesuka kalian saya mencoba untuk mengganti tema dengan warna mencukup selanjutnya saya akan mencoba untuk menghenti foto hiternya ya di sini terdapat blend hitter ada ya over flash banner banner maupun titel only titel only itu mungkin tidak ada gambarnya ya kalau benar saya akan memakai banner saya akan memilih gambar saya akan memakai gambar ini baik ketika sudah kalian langsung menulis nama kalian ya di sini saya menulis S1 manajemen nah ketika di enter jarak terlalu besar mungkin kalian bisa kembali kalian pencet shift enter lalu saya akan menulis universitas ayam muruh perbanas Surabaya baik kita petirkan dulu mungkin 36 sudah kita blok kita rapikan kita geser sedikit kita geser kiri baik saya akan menambahkan sebuah foto ya di halaman home saya saya akan menemukan foto kalau pada di bawah kalian tinggal tarik aja ke atas seperti ini ukuran sesuai 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 dengan keinginan kalian baik sudah seperti ini saya akan tambahkan halaman lain saya akan tetap menggunakan nama home ya sebagai halaman ini saya akan menggunakan halaman selanjutnya sebagai about ya about di about saya akan lalu langsung ke layout yang sebelah sini ini bisa memasukkan gambar dengan teks saya akan memilih gambar saya terlebih dahulu saya akan menikmati saya bisa menulis nama saya saya kecilkan dulu lalu bisa disikan deskripsi diri lalu jika sudah kalian jika sudah menyiapkan sebuah kata-kata kalian bisa ambil dari kalau saya sudah menyiapkan ke sebuah kata-kata ya di word ya mungkin saya bisa langsung copy paste saja nah seperti ini baik selanjutnya saya akan membuat halaman berjudul kan portofolio pada umumnya portfolio ini berisikan upload tentang karya-karya yang telah kalian buat ya namun jika belum ada karya-karya yang belum kalian buat kalian bisa mengunggah CV diri anda ya kalau saya akan mengunggah CV diri saya saya kembali ke layout yang ini saya akan memasukkan gambar lagi ini saya akan crop dulu saya akan crop dulu saya tarik-tarik baru dulu baru saya crop seperti ini tulis kurikulum seperti ini nah sekali lagi jadi kalian bisa menjelaskan tentang CV diri anda kalau saya sudah menyiapkan di board saya tinggal copy paste saya coba ya jangan lupa dirapikan seperti ini seperti ini lalu kita pakai divider untuk pembatas kita tambahkan teks pengalaman organisasi jadi kalau kalian mempunyai pengalaman organisasi kalian bisa tuliskan langsung kita akan block kita ganti font ke semifold kita put kita besarkan ya ke 18 kita taruh ke tengah seperti ini lalu tambahkan textbook lagi kalian kopas lagi nama organisasi nama organisasi baik jika sudah saya akan membuat pemisah lagi lalu saya akan duplikat yang ini lalu saya akan duplikat yang ini saya tarik ke bawah bawah pembatas ya nama organisasi akan saya ganti pengalaman kerja ini juga saya duplikat ini juga saya duplikat saya akan tarik ke bawah juga saya hapus jika kalian memiliki pengalaman kerja tuliskan saja pada CV kalian ini seperti ini saya akan mencoba membuat style style-nya saya buat silang-silang saja ini ini nah sudah selanjutnya dalam halaman terakhir saya akan membuat halaman berjudul kontak baik saya akan memasukkan teks kontak me on saya akan di dulu font-nya kita put lagi kita put kita perbesar kita menambah kita 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 kasih lalu saya menambahkan disini button ya jadi button ini berfungsi nanti kalau kalian memasukkan sosial media kita alangkah lebih mudahnya tinggal orang yang melihat tinggal mencet saja dan langsung terbuka kita masukkan instagram nah disini kita kasih link instagram.com kita kita keser ketengah sini ya ini kita jtrlj jtrlb kita kita taruh sebelahnya nah untuk mengganti kita pencet pencet dua kali nah seperti ini kita ganti whatsapp kita tulis kita tulis logo logo mungkin kalian mau menemukan logo whatsapp dan wah salah kita akan cari langsung saja kita pencet select kita cari di google image search kita ketikkan Instagram logo ini kita pakai yang ini saja langsung sabar kita kecilkan ya jika terasa cukup kita pindahkan ke sebelah tulisan dan kita crop biar maksimal nah kita tambahkan lagi pada logo whatsapp whatsapp logo kita pakai ini saja langsung kita insert sekali lagi kita kecilkan sesuai keinginan anda ya mungkin segini cukup dari saya kita saya geser ke sana nah ketika sudah kita coba untuk preview terlebih dahulu ini halaman home nya ini about ini ini CV nya dan ini kontak baik kita silang ketika sudah kita mungkin mau untuk kita mau meng-share kita langsung ke publish saja publish kita kasih nama jelas kita publish jika mau meng-share link mungkin kita tenang tinggal copy setelah tinggal copy link terima kasih semoga membantu yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih